hai 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 lagi sama aku di channel Google pump kali ini di Arbus Moon animal Faraday di video kali ini aku bakalan tampilin gimana caranya aktifin redbell ya besokan harinya dari hari kita yang udah apa kasih ini kasih makanan sama kotak peralatan sama pu dan di paginya itu boh akan dateng ini dia dateng buat kasih tahu kalau jembatannya itu udah dibenarin jadi sekarang kita udah bisa ke garmo mainnya ya ya ke garmo mainnya kita langsung aja ke garmo mainnya Oke Oke sekarang kita udah memasuki dela daerah garmo main nah dari sini itu nanti kalau nggak salah ya kita enggak enggak usah langsung kini ke daerah pertambangan atau tambangnya langsung tapi kita langsung ke tempatnya Herpes Gunness bagus ya daerah pertambangan yang ternyata karmamain district ya wilayah karmamain Oke kita tuh kita disuruh ke tempat Gunness Spring Oke ternyata nama daerahnya itu Gunness Spring ya kita langsung aja ke daerah Gunness Spring tapi sebelumnya kita ambil dulu ini herbal buat upgrade tas nantinya tapi disini kita dialangin sama hewan-hewan nih karena hewan-hewannya nggak paham apa maksud tujuan kita kesini mereka itu hanya sekedar melindungi aja daerah Gunness Spring ini tapi dia mereka ya curiga lah orang baru tiba-tiba langsung ke daerah Gunness Spring makanya kita disini dicegat ya dari sini nanti kita harus cari orang yang dekat sama hewan orang yang dekat sama hewan itu adalah orang yang dari pertukangan kayu nah tapi sayangnya dia itu bukanya jam 8 jadi nanti kita bakalan skip saat udah mendekatin jam 8 ya nih bukanya jam 8 jadi kita skip ya Oke sekarang kita udah pukul 8 jadi kita masuk ke sini ke daerah eh ke daerah ke tempat tukang kayu itu namanya carpenter carpenter ya namanya intinya pertukangan kayu lah ya ya intinya ini perkenalan dulu deh perkenalan sama orang-orang yang ada di distrik karma main ini ini kita nggak langsung nanya tentang tentang apa tentang masalah yang kita hadapin tadi yang dicegat sama hewan gimana cara kita kalau deket sama hewan biar mereka ngerti gitu Hai selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 buat cangkul penyiram dari Thomas atau wali kota koto masih Hamilton terus apa ya sabit dari Hana kapal dari bo dan cangkul dari cangkul hammer atau palu dari Owen membuat ketemu Owen itu di lantai 10 jadi bakalan aku skip ya saat udah mendekati lantai 10 ditambang ini Oke kita udah di lantai 9 dan terlagi ke lantai 10 tuh Owennya nih nih Owen Halo Owen ketemu lagi tuh animal whistle whistle the weasel bener tuh yang belsi cucunya remsi tadi tapi udah disimpan sama ini nih disimpan sama Owen eh dia bercanda dong ya hehehe sempat bercanda juga nih orang padahal ada sama dia loh tuh kan ada sama dia tapi dia mau bercanda Oke kita bakalan langsung aja ke corona ya ke gunner spring jadi aku skip ya buat naiknya atau kalau malat kalian mau cari mineral gitu mau cari batu-batuan sekarang kita udah mau masuk ke daerah gunner spring oke kita udah masih di jagad masih di jagad tapi disini kita bakalan bunyiin fluid dan bakalan ada satu hewan yang bereaksi nih ternyata yang bersih berreaksi adalah tupai dan kita disuruh pin buat bunyiin lagi nih Oke kita bunyiin lagi ya buat mereka semuanya banget sih biar nggak mencegat lagi tuh senang semua akhirnya wii berdiri dong tuh berubang gila ya lebih berdiri dong tuh salah satu trik tuh nanti itu bisa jadi trik hewan-hewan ini kalau hewan-hewan salah situ salah satunya udah kalian pelihara atau kalian pelihara dirumah lah seperti di live stream ku udah ada beberapa hewan yang di pelihara itu udah ada beberapa trik yang bisa aku pelajarin atau aku ajarin ke hewan-hewannya akhirnya ya kita masuk eh kok keluar lagi ya kita masuk lagi deh termasuk lagi ke daerah gunner spring tuh pin seneng banget ya free stream buu Terima kasih telah menonton 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 årt petel Oke kita ambil Eh tuh ini cucunya deh Wow kita kalah lo larinya dengan anak kecil hebatnya tendangannya langsung masuk ke robong asap langsung masuk ke robong asap gila banget Oke kita langsung langsung aja ya ke tempatnya blacksmith itu soalnya itu di blacksmith nanti jadi kalian nikmatin aja ibon ini dan aku bakalan jelasin lagi saat udah masuk ke blacksmith nya selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 kita harus bunyiin redbell nya kenapa kita harus pilih yang pertama sama yang kedua ya kita kan tujuannya nyalain atau bunyiin redbell nya kenapa ada pilihan yang lain ya tahu ada pengaruhnya gitu soalnya aku belum pernah pilih yang satu dan kedua ya jadi aku kurang tahu kalau yang pertama dan kedua itu nantinya buat apa kalau kita pilih akhirnya redbell nya bunyi akhirnya ya tuh udah bunyi dan saat redbell ini berakhir bunyinya maka kekuatan panas dari island atau pulau ini balik jadi kita udah bisa upgrade peralatan terus bagian mandi di hot spring soalnya hot spring awalnya itu enggak bisa kita pakai sama sekali thank you Aduh dia makasih ntar dijalan sama elen konsol oke dia bakalan balik ke tempat air bersihkan meskatnya tuh dia seneng karena kekuatan panas dari pulau ini udah balik well see you see you elen oke eventnya ternyata udah selesai dan lantai buat ke bawahnya itu terbuka sampai lantai berapa ya sampai lantai 30 kalau nggak salah buat ke bawahnya itu oke ini adalah cara atau urutan buat dapetin belnya warna merah terus aktifinnya sampai aktifin belnya lah ya aku akhirin dulu buat videonya kalau kalian suka jangan lupa like subscribe bagi yang belum subscribe and see you next video bye bye you you you